Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Intro Kemunculan MPV bermerek MG di India cukup menarik perhatian Pasalnya mobil bernama lengkap MG 360M itu Diduga kuat masuk dalam kategori low MPV Dan punya potensi untuk sukses di Indonesia Intro Sebelumnya kita juga sudah ketahui MG 360M Merupakan produk kembaran Baujun 360 Yang sudah lebih dahulu meluncur di daratan China pada tahun 2018 Lalu seperti apa sih mobil satu ini guys? Intro Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Intro Inilah cocok untuk pasar Indonesia MPV rasa Eropa Harga China Pesaing berat Avanza versi dari NHIS Intro MG punya sejarah panjang sebelum akhirnya dibeli China MG merupakan merek Inggris yang muncul pada 1920an Sempat gonta ganti pemilik Sampai akhirnya saat ini dimiliki grup otomotif besar di China Intro Sejarah MG dimulai dari dealer mobil di Oxford, Inggris bernama Maurice Girass Dealer ini merupakan penjual mobil merek Maurice yang dimiliki oleh Maurice Motor Perusahaan yang didirikan oleh William Maurice Maurice Garage yang baru menjajaki pasar otomotif Indonesia Tampaknya bakal banyak membawa produk baru ke tanah air Setelah meluncurkan SUV compact MG ZS untuk pasar nasional Jaringan dealer Eurocars MG pun Sempat mengunggah sosok mobil yang diklaim sebagai SUV kedua dari pabrikan asal Inggris Berdarah Tiongkok tersebut Dari gambar yang diunggah oleh akun Instagram At MG Cibubur Diketahui mobil ini adalah MG HS MG HS merupakan SUV medium yang bakal bertarung dengan Mazda CX-5 Dari sisi tampilan MG HS Tak kalah menarik jika dibandingkan sejumlah rival yang dipasarkan di Indonesia Namun kali ini kita tak akan membahas SUV MG ya Melainkan pasar tergemuk di Indonesia yaitu MPV Tak menutup kemungkinan bagi MG untuk turut bermain Dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Mobilio maupun Suzuki R3 Dimana MG guys memiliki produk low MPV Yang diketahui bernama MG 360M MPV ini sebelumnya melakukan debutnya di negeri Hindustan pada Februari 2020 Hanya saja memang belum dipasarkan ya Cuma dijadikan sebagai salah satu kendaraan pameran Yuk kita simak selengkapnya Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini MPV MG 360 memang belum dipasarkan Namun banyak awak media di India sepakat untuk menyebutkan sebagai low MPV Artinya mobil ini bakal bertarung dengan Suzuki R3 di negeri Bollywood Hal ini cukup beralasan jika melihat spesifikasi yang diusung oleh MG 360M Pihak pabrikan menyematkan mesin berkubikasi 1,5 liter dengan dua pilihan transmisi Yaitu enam percepatan manual dan otomatis konvensional Jika melihat spesifikasinya Pantas rasanya bila MPV MG ini bersaing di Indonesia Mengingat sejumlah rival mengusung kubikasi mesin serupa dengan MG 360M Seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia Serta Honda Mobilio Yang sama-sama memiliki kapasitas mesin 1,5 liter Punya konfigurasi 3 baris Mengutip dari sejumlah sumber MG 360M ini memiliki konfigurasi 3 baris Sejumlah media mengeklaim bahwa MPV MG itu memiliki dimensi yang lebih besar ketimbang Suzuki R3 Sayangnya MG India belum memaparkan secara rinci terkait produk terbarunya itu Namun menariknya MG 360M menjadi salah satu low MPV Yang sudah dilengkapi dengan sunroof Apabila masuk Indonesia tentu mobil ini bakal dinikmati Asalkan harga yang ditawarkan kompetitif Seperti sejumlah rival yang tersedia di pasar domestik Menariknya lagi dari sisi desain tampak begitu modern Eksteriornya sederhana tapi manis Tidak berlebihan Garis tubuhnya juga mengalir tidak banyak sudut Ketika masuk ke interiornya guys Ada banyak fitur modern yang menyambut Salah satunya adalah head unit layar sentuh Soal kenyamanan MPV MG 350M ini Juga dilengkapi jok kulit dan baris bangku Kedua dalam konfigurasi Captain Seat Hingga saat ini MG masih mengevaluasi Kehadiran low MPV tersebut Pabrikan juga belum mau membeberkan secara rinci Terkait waktu peluncurannya MPV MG punya kembaran asal Tiongkok Sosok MG 360M ternyata memiliki kembaran Atau memang mungkin ribic asal Tiongkok Yaitu Baojun 360M ini bukan pertama kali mobil MG kembar dengan Baojun Sebelumnya ada sosok MG Hector dan Baojun 530M atau yang dikenal di Indonesia sebagai Wuling Almas Desain serupa itu lantaran MG kini dibawa naungan Shanghai Automotive Industry Corporation Yang telah beraliansi juga dengan General Motor Kini namanya menjadi SAIC General Motor Wulings Induk dari Wuling Motors di tanah air Sedikit mundur ke belakang ya Baojun 360 diluncurkan SAIC GM Wuling pada tahun 2018 di Luizhou, China Mobil ini menyasar konsumen, keluarga maupun daily commuting Berkiblat pada Baojun 360 MPV MG 360M juga memiliki 3 baris bangku Namun menariknya konfigurasi 3 baris itu dilengkapi dengan Captain Seed di bagian kedua Mirip dengan Wuling Convero S Dari sisi transmisi, Baojun 360 dilengkapi dengan 6 percepatan manual dan automated manual transmission Berbeda dengan transmisi otomatis pada umumnya Transmisi AMT dilengkapi dengan rotary knob sebagai pengganti tuas tradisional Untuk jantung pacunya, Baojun 360 dipersenjatai dengan mesin bensin berkapasitas 1,5 liter Yang mampu menyemburkan 110 DK dengan torsi 146,5 Nm Serupa dengan MG 360M Baojun 360 juga dilengkapi dengan fitur electric sunroof Menariknya lagi nih, ada roof railnya Fitur ini biasanya ada di mobil SUV Berguna untuk meletakkan roof rack dan roof box Supaya bisa membawa banyak barang di atap Harga Sebelumnya kita juga sudah ketahui MG 360M merupakan produk kembaran Baojun 360 Yang sudah lebih dahulu meluncur di daratan China Pada 2018 Namun kita ketahui pula Kelengkapan dan fitur pada Baojun 360 ini sangat memukau Jangan-jangan secara harga mobil ini tak bisa disebut sebagai LMPV Kemunculan MPV bermerek MG di India Cukup menarik perhatian Pasalnya mobil bernama lengkap MG 360 itu Diduga kuat masuk dari kategori low MPV Dan punya potensi untuk sukses di Indonesia Berikut adalah daftar harganya pada saat meluncur 1,5L 6MT Comfort 56.800 Yuan 1,5L 6MT Elite 63.800 Yuan Ternyata jika dikonversi ke rupiah Maka harga terendah Baojun 360 sangat menarik Yakni sekitar Rp 119,8 juta Untuk 1,5L 6MT Comfort Sedangkan pada varian termahalnya adalah di kisaran Rp 160 jutaan Tentu secara harga sangat pas jika masuk ke kelas low MPV Namun sekali lagi itu adalah harga di negara asalnya Cina Entah bagaimana saat dijual di India atau bahkan di tanah air Hingga berita ini disusun pun belum ada sedikitpun tanda-tanda MG akan menghadirkannya di tanah air Namun yang jelas mobil ini punya sejumlah keistimewaan Dari sisi produk dan berpeluang untuk kompetitif melawan Toyota Avanza, Honda Mobilio dan LMPV lainnya Nah itulah tadi guys Cocok untuk pasar Indonesia, MPV rasa Eropa, harga Cina, pesaing berat Avanza Bagaimana guys? Tertarik memilikinya juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Marium Bangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!